Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video kotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu, Jemaah Terkasih dimanapun berada. Kembali kita berjumpa dalam ibadah tengah minggu kita pada siang sore hari ini. Mari kita sama-sama ambil tempat yang terbaik untuk sama-sama menikmati berkat Tuhan hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kali ini. Masih ada kesempatan kami belajar kebenaran. Biar setiap kebenaran yang kami dengar membuat kami berjuang untuk menghidupinya. Biar dalam perjuangan ini Tuhan membuat kami dimemerdekakan. Dimerdekakan dari segala keinginan kami yang tidak patut dalam pandangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama pandang Tuhan saat ini. Pandang Allah yang kudus itu dan dalam hadiratnya yang kudus. Mari katakan sama Tuhan. Di hadapanmu kekudusanmu Ku buka kehidupanku Selidikilah keberadaanku ya Bapak Periksa diriku sekarang Ku sadari dan kuakui Banyaklah kesalahanku Tak satu pun Tersembunyi di matamu Bapak ampunilah aku Di hadapan kekudusanmu Kami datang ya Bapak Di hadapan kekudusanmu Ku buka kehidupanku Selidikilah keberadaanku ya Bapak Periksa diriku sekarang Ku sadari dan kuakui Dan kuakui Banyaklah kesalahanku Tak satu pun Tersembunyi di matamu Bapak ampunilah aku Semua kesalahan Ku mau selesaikan Agar bersih dalam pandanganmu Sebelum menghadap Tahta pengadilanmu Ku serupa seperti putramu Semua kesalahan Ku sadari dan kuakui Kusadari dan kuakui, banyaklah kesalahanku, tak satupun tersembunyi di matamu, Bapak ampunilah aku. Semua kesalahanku mau selesaikan, agar bersih dalam pandanganmu, sebelum menghadapi tata pengadilanmu, ku serupai seperti putramu. Semua kesalahanku mau selesaikan, agar bersih dalam pandanganmu, sebelum menghadapi tata pengadilanmu, Kusadari dan ku serupai seperti putramu, semua kesalahanku, Semua kesalahanku mau selesaikan, agar bersih dalam pandanganmu, Sebelum menghadapi tata pengadilanmu, ku serupai seperti putramu, ku serupai seperti putramu. Kusadari dan ku serupai seperti putramu, ini rinduku. Tuhan ku, semua kesalahanku, pelanggaranku, ampunilah aku, selesai dalam pandanganmu. Ya Bapakku, agar ku layak dalam pandanganmu. Ya Bapakku, agar ku layak dalam pandanganmu. Bapakku, agar kami boleh selesai sebelum kami menghabiskan waktu kami di rumah. Ini rinduku, ya Bapakku, agar ku layak dalam pandanganmu. Ya Bapakku, ku mau berkumung, menyelesaikan tugasku dalam pandanganmu. Berkenan bagimu, itu rinduku. Bapakku, agar ku layak dalam pandanganmu. Ku angkat wajahku, nyanyikan laguku. Ku ucap syukurku, ku ucap syukurku. Karena ku milikmu, ku curahkan segala. Isi hatiku, sungguhnya tanyakan bagiku. Bapakku, bagiku. Ku angkat wajahku, nyanyikan laguku. Ku ucap syukurku. Ku ucap syukurku. Ku ucap syukurku. Karena ku milikmu. Ku curahkan segala. Isi hatiku. Isi hatiku, sungguhnya tanyakan bagiku. Ku angkat wajahku. Ku angkat wajahku. Ku angkat wajahku. Ku angkat wajahku. Nyenyikan laguku. Ku ucap syukurku. Karena ku milikmu Ku curahkan segala Isi hatiku Sungguhnya tanya kau Sungguhnya tanya engkau Sungguhnya tanya kau Sungguhnya tanya kau Bagiku Sungguh besar dan sungguh nyata engkau ya Bapak di dalam kehidupan setiap kami Kami bersyukur Karena engkau mengutus putramu hadir ke dunia ini Menunjukkan jalan kepada setiap kami Dimana kami harus melalui jalan itu Supaya kami dapat pulang ke tempat yang sudah engkau janjikan Kami butuh untuk terus setia kepadamu Dunia banyak menawarkan hal-hal yang menyeret kami jauh dari kesetiaan kepadamu Tetapi pada saat ini kami mau mendengar pesanmu Mendengar suaramu Kami mau belajar dan mau mempraktekan kebenaranmu Agar di jalan-jalan kehidupan kami Tetap mengarahkan diri kami Hati kami Pikiran kami Sehingga kami dapat pulang pada akhirnya Berkumpul bersama-sama dengan Tuhan kami Yesus Kristus Berbicara lah Tuhan Mampukan kami mendengar isi hatimu Mampukan kami untuk menangkap apa yang menjadi pesanmu Dan kami Mampu untuk mempraktekannya di dalam kehidupan ini Terima kasih Bapak Berbicara lah Kami siap untuk mendengar kebenaranmu Di dalam nama yang mulia Tuhan kami Yesus Kristus Amin Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kehidupan kita selalu berjalan dari waktu demi waktu Dan kehidupan kita tidak pernah Kondisinya stagnan Berhenti Kita bahagia terus Kita senang terus Tidak pernah Keadaan hidup manusia itu selalu berubah-ubah Tidak ada yang sama terus Dari waktu ke waktu Pasti ada perubahan Karena perubahan itu sendiri pun Terus berjalan di dalam kehidupan ini Menyeret kita Membawa kita Untuk ada di dalam setiap perubahan Dari waktu demi waktu Terkadang kita berada di dalam kondisi yang Menyenangkan Karena segala yang diharapkan Dan yang diinginkan Dapat dinikmati Atau dapat kita peroleh Bapak Ibu Saudara bisa merenungkan Bapak Ibu Saudara saat ini Dalam kondisi senang Atau dalam kondisi sedih Atau menderita Tetapi ketika bulan ini Dimana kita Memperingati Natal Bahkan kita akan memperingati Tahun baru Biasanya Orang akan happy Akan suka cita Mereka terkadang mendapatkan berkat lebih Ada yang mendapatkan gaji ke-13 Rasanya suka cita Makanya tidak heran Banyak orang yang bereforia Ketika dia memperingati Natal Ketika dia memperingati pergantian tahun baru Mereka bereforia Mengungkapkan kegembiraan dari hatinya Bahkan rela menghabiskan uang Rela membakar uangnya Hanya demi membeli petasan Kembang api yang mahal-mahal Mereka mengungkapkan kegembiraan Sedemikian rupa Tetapi setelah masuk di tahun yang baru nanti Begitu ada gejolak Begitu ada masalah Sudah mulai pusing Ini membuktikan bahwa kehidupan manusia Tidak pernah stagnan dalam satu kondisi Senang terus Tidak Mudah untuk kita setia di saat Kondisi kehidupan kita semuanya Baik-baik saja Saat kita mendapatkan kehormatan Dihormati Saat kita diperlakukan dan diperdulikan Dengan orang-orang yang ada di sekitar kita Mereka respek dengan kita Mereka sayang dengan kita Mereka memperhitungkan kita Bahkan di dalam kehidupan sosialita kita Mungkin terpandang Mungkin terhormat Kondisi seperti ini Mudah Untuk kita bisa mengatakan Aku setia kepada Tuhan Tetapi sayangnya Semua itu hanya sebatas ucapan belaka saja Karena kesetiaan seseorang Tidak dilihat dari perkataannya Dia berkata setia Kesetiaan kita kepada Tuhan Harus ditunjukkan di dalam sikap perilaku Dan perbuatan kita sehari-hari Saat kondisi baik-baik semuanya Pasti Mudah buat kita berkata Aku setia Ada juga yang pada saat mereka diberkati Punya uang banyak Justru dia tidak setia Ada Bukan tidak ada Ada Bahkan mungkin boleh dibilang termasuk banyak Coba Bapak Ibu Saudara Kita merenungkan Apakah saat ini Kita benar-benar sudah setia kepada Tuhan Kalau di bulan ini kita sedang mendapatkan berkat lebih Lalu kita berkata setia Itu hal yang mudah Coba renungkan ketika kita mendapat kesulitan Saat kita punya masalah yang rasanya tidak bisa kita selesaikan Rasanya kok Tuhan tidak tolong hidup kita Bagaimana Sikap kita pada saat itu Benarkah kita tetap setia berjalan di dalam jalan kekristanaan yang benar Saat apa yang kita inginkan Bapak Ibu Saudara punya keinginan kan Punya harapan kan Punya cita-cita Betul tidak Bapak Ibu Saudara Begitu banyak harapan dan cita-cita di dalam benak pikiran kita yang ingin kita raih Coba saat apa yang kita harapkan Apa yang kita pikirkan Apa yang kita inginkan Dan kita tidak bisa meraihnya Kita gagal meraihnya Apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan Kecewa Sedih Atau menderita Atau bahkan ketika ada hal-hal seperti itu Bapak Ibu Saudara justru tersenyum Setiap kita punya respon yang berbeda Bagaimana saat lingkungan kita Teman-teman kita Keluarga kita Bahkan yang lainnya Tidak memperdulikan kita Bagaimana respon kita Bapak Ibu Saudara Saat kita mungkin tidak diperhitungkan Saat kita mungkin dicuekin Tidak dianggap Ditegor saja tidak Apalagi dilirik dan dilihat Apakah kita sakit hati Kecewa Kesedihan Biasanya semua itu berkecamuk Dengan begitu kuat Di dalam pikiran setiap manusia Saat kondisi seperti itu Disitulah Akan terlihat Benarkah kita setia kepada Tuhan Sikap setia Saat kita bahagia Saat kita senang Saat kita diberkati Itu mudah Bapak Ibu Saudara Mudah Walaupun pada saat orang diberkati Ada juga yang berubah kesetiaannya Tetapi setia saat kita mengalami kesulitan Itu lebih sulit Dan sangat tidak mudah untuk kita jalani Karena pada saat itu Ada desakan kebutuhan Yang mungkin banyak orang berpikir bahwa Ya kebutuhan kampung tengah katanya Desakan kebutuhan Harapan Keinginan yang begitu kuat Yang begitu bergejolak di dalam diri kita Menuntut supaya untuk dipenuhi Kalau kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus Dia menunjukkan kesetiaan kepada Bapak Di dalam menyelesaikan tugas-tugasnya Bukan saja saat ada masalah Bukan saja saat murid-muridnya berada di sekeliling dia Mendampingi dia Menemani dia Kemana pun Yesus pergi Murid-murid mengikuti Mengekor Ngikut semuanya Bukan hanya pada saat itu saja Dia setia untuk menyelesaikan tugas yang dari Bapak Tetapi Yesus memberikan contoh Kepada kita semua Bagaimana dia tetap setia Di dalam segala keadaan Dalam segala kondisi Untuk konsisten Berintegritas Menyelesaikan tugas yang dari Bapak Saat dia Selesai Di baptis Bahkan saat dia selesai menjalankan puasa Iblis mencobai dia Pada saat dia merasakan lapar Ketika dia merasakan lapar Itu jelas masalah Masalah Daging menuntut untuk dipuaskan Dan pada saat itu Iblis pun menghasut Mengubah batu menjadi roti Apakah Yesus tidak sanggup? Yesus sangat sanggup Sangat mungkin buat dia Dan sangat mudah Tetapi luar biasanya Pribadi Yesus Kristus menunjukkan Kepada setiap kita Bagaimana tetap setia Dalam kondisi kesulitan Kelaparan Menderita Tetap fokus Menyukakan Dan menyenangkan hati Bapak Serta Menyelesaikan tugas yang Bapak berikan Saat Yesus ditawarkan Lihat Semua segala keindahan dunia ini Semua akan diberikan Iblis yang menawarkan kepada Yesus Semua akan diberikan kepada Yesus Hanya satu syaratnya Yesus menyembah Iblis Padahal semua tawaran dari Iblis itu Semua jebakan Supaya Yesus tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Saat kondisi sedang tidak enak Saat kondisi sedang tidak kondusif Yesus memberikan contoh kepada setiap kita Agar kita selalu setia menyelesaikan tugas yang Bapak berikan kepada kita Bahkan Ketika muridnya Menghianati Ketika Petrus menyangkali Yesus pada saat Pada saat dia disiksa Dicambuk Diludahi Yesus tidak terganggu dengan semua itu Justru Yesus memberikan contoh kepada setiap kita Untuk tetap setia menyelesaikan Melaksanakan tugas yang Bapak berikan Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara Banyak kan diantara kita Ketika teman-teman kita menjauh Ketika ada teman kita yang menghianati kita Maskul hati kita Sedih Kecewa Marah Dan Kehidupan kita terganggu dengan segala kondisi itu Kalau kehidupan kita terganggu Kondisi hati kita terganggu Otomatis Ketika kita berusaha menyelesaikan pekerjaan yang Bapak berikan Itu pun akan terganggu Tidak mungkin tidak Bapak Ibu Saudara Jadi kita harus tahu Yesus memberikan contoh kepada kita Agar kita tetap setia dalam segala keadaan Dalam segala kondisi Agar kita bisa menunaikan tugas Yang kita emban Yang kita tangguh 1 Korintus 10 ayat 13 berkata Pencobaan-pencobaan yang kamu alami Ialah pencobaan-pencobaan biasa Yang tidak melebihi kekuatan manusia Sebab Allah setia Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai Melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar Sehingga kamu dapat menanggungnya Firman Tuhan jelas katakan Pencobaan-pencobaan Bukan cuma satu pencobaannya Karena dikatakan pencobaan-pencobaan Berarti pencobaan itu banyak Datang silih berganti Sering sekali kita mengkhawatirkan Masalah keesokan harinya Padahal hari ini ada masalah Yang harus kita selesaikan Tetapi kita lebih fokus Besok ada masalah lagi Besok ada masalah lagi Ingat Bapak Ibu Saudara Selesaikan masalah kita hari ini Karena masalah besok Pasti ada saatnya sendiri Untuk kita menyelesaikannya Fokuslah hari ini Bagaimana kita menyelesaikan Tugas yang Bapak berikan kepada kita Saat penderitaan Pencobaan menerpa Menderah kehidupan setiap kita Ini membuat kita mengalami Kegoncangan yang dasyat Di dalam jiwa kita Hati-hati Bahkan Iblis sering sekali Menipu orang percaya Saat menghadapi Pencobaan Seperti Yesus yang dicobai Dan berusaha Dijebak oleh Iblis Berapa banyak Bapak Ibu Saudara Ketika kita ada masalah Kita berusaha Mencari jalan keluar Kita berdoa Tuhan tolong Tuhan tolong Tetapi rasanya Tuhan tidak menolong Tuhan diam saja Malah kita pusing Mumet Harus gimana Apapun masalahnya Setiap Bapak Ibu Saudara Dan saya Kita punya masalah Yang berbeda-beda Tetapi ketika kita Menghadapi hal Seperti ini Rasanya kok Tuhan Tuhan tidak tolong Dan pada saat itu Sadarlah Iblis sering sekali Membisikkan perkataan-perkataan Kepada setiap kita Agar kita Meragukan Tuhan Agar kita Tidak mempercayai Tuhan Dan kita memandang Bahwa Tuhan Tidak menolong kita Di dalam Permasalahan Yang kita hadapi Itu jebakan Iblis Ingatlah Sadarlah Masalah seberat Apapun itu Tuhan pasti tolong Bapak Ibu Saudara Dan saya Tidak ada yang Tidak ditolong Iblislah yang berusaha Menjebak Melalui pikiran kita Supaya kita Meragukan Tuhan Justru kita harus Memandang Bahwa Yesus pun Ketika dicobai Dia bisa melewati Semuanya dengan baik Dengan benar Melihat kenyataan Kondisi seperti ini Lalu bagaimana Caranya Buat kita Supaya tetap Bisa setia Di dalam setiap keadaan Atau pada saat Kita mengalami Pencobaan Mengalami Penderitaan Dan kesulitan Hidup ini Bagaimana Kita bisa setia Firman Tuhan Tadi jelas Katakan bahwa Tidak Melebihi Kekuatan Manusia Kita harus Fokus Bahwa Setiap Pencobaan Penderitaan Yang kita hadapi Itu Tidak pernah Melebihi Kekuatan kita Justru Bapak Ibu Saudara Yang harus kita ingat Iblis Sering menjebak Kita Menjebak Manusia Dengan bisikan Bisikannya Hasutan Hasutannya Yang mengatakan Bahwa Manusia Tidak sanggup Menghadapi Setiap pencobaan Yang ada Lihat Apakah Tuhan Menolong kamu Iblis Sering mengatakan Itu di dalam Pikiran manusia Bahkan Mungkin Menggunakan Orang-orang Di sekitar Kita Bahkan Mungkin Menggunakan Kepintaran Kita Sering Sekali Kita berpikir Bahwa Tuhan Tidak Tolong Kita Tuhan Tinggalkan Kita Tuhan Abaikan Kita Tujuannya Apa Iblis Menjebak Kita Seperti Itu Tujuannya Agar Kita Menyerah Kita Tidak Bertahan Dan Setia Kepada Tuhan Supaya Kita Mencari Pertolongan Dari Orang Lain Supaya Kita Mengharapkan Ada Orang Yang Membantu Kita Ingat Terkutuklah Orang Yang Mengandalkan Manusia Justru Disini Kita Harus Belajar Bagaimana Kita Bersyukur Kepada Tuhan Kita Harus Setia Dalam Segala Keadaan Yesus Datang Ke Dunia Ini Dia Setia Menyelesaikan Tugas Yang Diberikan Dia Setia Kepada Bapak Ibu Saudara Dan Saya Agar Kita Semua Bisa Kembali Pulang Berkumpul Bersama Sama Di Langit Yang Baru Dan Bumi Yang Baru Bersama Dengan Tuhan Kita Yesus Kristus Hati Hatilah Jangan Sampai Kita Terjebak Dengan Tawaran Tawaran Iblis Ini Jangan Kita Menyerah Atas Setiap Pencobaan Jangan Kita Berusaha Mengatasi Setiap Masalah Itu Dengan Cara Kita Sendiri Ingat Yang Penting Adalah Bagaimana Cara Kita Menyelesaikan Menghadapi Setiap Permasalahan Itu Dengan Caranya Tuhan Bapak Ibu Saudara Permasalahan Setiap Kita Berbeda Beda Kan Saya Yakin Bapak Ibu Saudara Saat Ini Pun Ada Punya Masalah Dan Rasanya Tidak Ada Jalan Keluar Dan Mungkin Ada Teman Teman Kita Datang Eh Pergi Sini Aja Eh Minta Tolong Sama Ini Aja Eh Kita Harus Begini Bahkan Ada Yang Lebih Parah Lagi Udah Siapin Aja Kopi Manis Kopi Pahit Teh Kamu Nanti Pasti Ada Pertolongan Atau Taruhlah Telur Ayam Kampung Dua Butir Di situ Di bawah Pohon Lihat Iblis Sering Menjebak Dan Sampai Saat Ini Banyak Orang Percaya Yang Terjebak Dengan Tipu Daya Iblis Seperti Ini Padahal Firman Tuhan Sudah Jelas Katakan Bahwa Pencobaan Bapak Ibu Saudara Tidak Melebihi Kekuatan Bapak Ibu Saudara Berarti Bapak Ibu Saudara Mampu Sanggup Bisa Melawannya Bisa Menghadapinya Dan Bisa Melewatinya Tawaran Tawaran Iblis Inilah Yang Sering Sekali Banyak Di antara Kita Orang Percaya Mengikuti Dan Pada Saat Kita Mengikuti Seperti Ini Kita Tidak Menyadari Bahwa Kita Menjadi Pengikut Iblis Pada Saat Itu Tawaran Ini Kelihatannya Menarik Kelihatannya Menggiurkan Kelihatannya Bisa Membantu Membereskan Masalah Kita Kelihatannya Bisa Menyelesaikan Semua Persoalan Kita Sadarlah Itu Semua Jebakan Iblis Sadar Bapak Ibu Saudara Hati-hati Zaman Sekarang Mereka Gencar Untuk Menyerang Kita Menyeret Kita Mereka Gencar Memberikan Hasutan Hasutan Agar Kita Menyerah Dan Tunduk Menjadi Pengikut Pengikut Iblis Setelah Kita Menyerah Kepada Iblis Berarti Kita Memberikan Hidup Kita Menyerahkan Hidup Kita Berada Di bawah Kekuasaan Iblis Awalnya Kelihatan Baik-baik Bapak Ibu Saudara Awalnya Baik-baik Oh masalah Bisa Diselesaikan Oh masalah Ada jalan Keluarnya Awalnya Baik-baik Tetapi Bukan Berarti Disitu Tidak Ada Masalah Masalah Yang akan Terjadi Jauh Lebih Besar Jauh Lebih Berat Di luar Pikiran Kita Penderitaan Yang kita Alami Jauh Lebih Berat Kok Bisa Seperti Itu Ya Hati-hati Bapak Ibu Saudara Saya Dari kecil Sering Sekali Datang Orang Rumah Bahkan Orang Kristen Mereka Yang Notabene Percaya Yesus Datang Ke rumah Saya Ke rumah Orang Tua Saya Meminta Pertolongan Dia Bawa Segala Macam Yang Dibutuhkan Dia Minta Pertolongan Kekuatan Kekuatan Di luar Tuhan Supaya Masalahnya Bisa Diselesaikan Dan Tidak Sedikit Yang Pernah Saya Tahu Ada Sekolah Sekolah Kristen Notabene Sekolah Sekolah Yang Dimana Disitu Mengajarkan Tentang Kekristenan Kekristenan Tetapi Justru Dia Datang Ke rumah Dia Minta Dibuatkan Hu Pasti Tahu Bapak Ibu Sudara Pernah Dibuatkan Hu Yang Berwarna Kertasnya Merah Atau Kuning Itu Dibuat Dan Ditempel Di setiap Sudut Sekolah Itu Diletakkan Di belakang Lukisan Lukisan Yang Terpampang Di setiap Dinding Sekolah Bahkan Ditempel Di bawah Meja Di bawah Meja Tempat rapat Di ruang Kerjanya Katanya Percaya Yesus Tetapi Ini yang Dilakukan Ini Real Nyata Bukan Hox Bapak Ibu Sudara Karena Ini di depan Mata Saya Sendiri Dan Saya Mengalami Sejak Kecil Melihat Semua Hal Seperti Itu Katanya Mereka Dari mulut Percaya Sama Tuhan Tetapi Yang Mereka Lakukan Justru Sebaliknya Bagaimana Supaya Kita Bisa Kuat Menghadapi Atau Kita Bisa Setia Dalam Segala Keadaan Tadi Ingat Bahwa Pencobaan Yang Kita Hadapi Tidak Melebihi Kekuatan Kita Kita Pun Harus Terus-terusan Bagaimana Kita Mengabdi Kepada Bapak Yahweh Ingat Bapak Ibu Sudara Jangan Sampai Kita Mengabdi Kepada Iblis Jangan Sampai Kita Tersesatkan Dengan Semua Tawaran Dunia Ini Dan Kita Harus Memfokuskan Hidup Kita Bagaimana Kita Setia Kepada Bapak Yahweh Coba Renungkan Bapak Abraham Dia Setia Kepada Bapak Yahweh Dia Disuruh Keluar Ketempat Yang Dia Tidak Pernah Tahu Dimana Itu Dia Harus Tinggalkan Semua Kenyamanannya Dalam Segala Situasi Dalam Segala Keadaan Hanya Satu Yang Dia Pegang Dia Tidak Pernah Menghianati Allah Yang Dia Yakini Dan Dia Sembah Bagaimana Kehidupan Kita Saat Kita Ada Masalah Adakah Kita Mencari Tuhan Mengharapkan Pertolongan Hanya Dari Dia Saja Atau Justru Kita Mencari Pertolongan Dari Yang Lainnya Ingat Firman Tuhan Dalam Injil Matius 6 ayat 24 Berkata Tak Seorang Pun Dapat Mengabdi Kepada Dua Tuhan Karena Jika Demikian Ia Akan Membenci Yang Seorang Dan Mengasihi Yang Lain Atau Ia Akan Setia Kepada Yang Seorang Dan Tidak Mengindahkan Yang Lain Kamu Tidak Dapat Mengabdi Kepada Allah Dan Kepada Mamun Perhatikan Baik Bapak Ibu Sudara Tidak Bisa Mengabdi Kepada Dua Tuhan Jadi Pengabdian Kita Kesetiaan Kita Haruslah Kepada Sumber Yang Tepat Ingat Sumber Yang Tepat Manusia 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 Sering Sering Sekali Ingin Mendapatkan Kedua Belah Pihak Tuhan Ia Mau Keselamatan Ia Mau Menikmati Dunia Juga Mau Ingat Firman Tugas Tegas Katakan Firman Tuhan Tegas Katakan Tidak Boleh Mengabdi Kepada Dua Tuhan Kalau Sekarang Ini Hidup Kita Masih Pengen Dua Duanya Bahkan Tidak Sedikit Kita Datang Ke Gereja Biar Kita Selamat Tapi Kita Nikmati Dunia Pengen Dua Duanya Pengen Menikmati Semuanya Sadarlah Kalau Ini Yang Kita Lakukan Maka Sebenarnya Kita Menghianati Bapak Kita Di Surga Karena Jelas Dikatakan Tidak Dapat Mengabdi Kepada Dua Tuhan Jadi Harus Memilih Salah Satu Bapak Ibu Sudara Mau Memilih Yang Mana Ayo Saya Mengajak Renungkan Pikirkan Harus Pilih Salah Satu Tidak Bisa Dua Duanya Bapak Ibu Sudara Mau Mengabdi Kepada Tuhan Atau Mengabdi Kepada Iblis Silahkan Pilih Ini Pilihan Kita Ini Pilihan Hidup Manusia Ingat Tuhan Tidak Pernah Memaksa Manusia Untuk Setia Kepadanya Dan Iblis Pun Tidak Dapat Memaksa Manusia Untuk Taat Kepadanya Karena Semua Ini Tergantung Keputusan Pilihan Bapak Ibu Sudara Mau Mengabdi Sama Siapa Ayo Jangan Sampai Kita Menyesal Pada Akhirnya Kita Yang Harus Bertanggung Jawab Untuk Hal Ini Kita Yang Menjalani Kehidupan Ini Kita Yang Harus Mengisinya Dengan Benar Jadi Ketika Bapak Ibu Sudara Mendengar Kebenaran Firman Ini Segeralah Ambil Keputusan Mantapkan Pilihan Kita Mantapkan Kesetiaan Kita Pengabdian Kita Hanya Kepada Bapak Yahweh Saja Jangan Kepada Dunia Ini Apalagi Kepada Iblis Kita Harus Mulai Memikirkan Dan Merenungkan Supaya Kita Dapat Setia Dalam Segala Keadaan Ketika Tawaran Tawaran Dari Dunia Tawaran Tawaran Dari Iblis Itu Kelihatannya Bapak Ibu Sudara Menggiurkan Kelihatannya Enak Kelihatannya Menyenangkan Tetapi Kita Harus Pikirkan Tujuan Akhirnya Kita Jangan Memandang Hanya Saat Kita Hidup Ini Tetapi Kita Harus Melihat Tujuan Akhir Dari Semuanya Itu Kalau Kesetiaan Kita Pengabdian Kita Kepada Iblis Sadarlah Pada Akhirnya Hanya Membawa Hidup Kita Untuk Mengalami Kebinasaan Dan Kematian Kedua Kita Nggak Dapat Hidup Bapak Ibu Sudara Tidak Mendapati Kehidupan Tidak Bisa Menikmati Kehidupan Yang Selama Lamanya Yang Ada Kita Menderita Karena Kita Mengalami Kebinasaan Tapi Kalau Kita Merenungkan Dan Mencamkan Kalau Kita Setia Kepada Bapak Yahweh Kita Ikut Jalan Jalannya Kita Tunduk Kita Taat Kita Mengabdi Kita Setia Dalam Segala Situasi Apapun Senang Susah Menderita Tidak Menderita Kita Tetap Setia Maka Kesannya Ketika Kita Hidup Seperti Tidak Punya Hidup Kesannya Kita Kehilangan Hidup Kita Memang Betul Firman Tuhan Katakan Ketika Kita Percaya Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Hidup Kita Dirampas Kita Tidak Punya Hidup Kelihatannya Kita Tidak Bisa Menikmati Hidup Di Dunia Ini Fokus Kita Bapak Ibu Saudara Jangan Lagi Berusaha Untuk Mendapatkan Hidup Di Dunia Ini Karena Sementara 70 Tahun Kalau Kuat Banyak Yang Belum Sampai 70 Tahun Sudah Dipanggil Pulang Tidak Sanggup Ada Juga Yang Lebih Sampai 90 Tahun Yang Menjadi Permasalahannya Bisakah Kita Mengisi Kehidupan Kita Yang Singkat Ini Dengan Cara Yang Benar Dengan Kita Mengabdikan Hidup Kita Kepada Tuhan Kalau Kita Melihat Tujuan Akhirnya Saat Kita Mengabdikan Kepada Tuhan Maka Kita Akan Memperoleh Kehidupan Yang Sesungguhnya Di Langit Yang Baru Dan Bumi Yang Baru Hidup Akan Terasa Lebih Hidup Ketika Kita Memberikan Hidup Kita Kepada Tuhan Yesus Kristus Berjalan Di Dalam Jalannya Menyukakan Dan Menyenangkan Hati Bapak Di Surga Pada Saat Kita Menjalani Itu Semua Kelihatannya Kita Tidak Bisa Menikmati Hidup Tetapi Itulah Hidup Yang Sesungguhnya Karena Kita Menikmatinya Nanti Setelah Kita Menghembuskan Nafas Yang Terakhir Manusia Saat Mengalami Kadaan Susah Menderita Sakit Hati Dimana Rentan Untuk Sering Ditekan Ditipu Oleh Iblis Bahkan Iblis Itu Selalu Berusaha Pada Saat Kita Mengalami Masalah Dia Menjebak Kita Sampai Titik Kita Menyerah Kepada Iblis Dan Mengikuti Setiap Tawaran Tawarannya Sehingga Pada Saat Itu Kita Mengabaikan Tuhan Di Dalam Kehidupan Kita Dan Kita Hanya Mendengarkan Tipuan Dari Pendusta Ini Hati Hati Orang Orang Yang Datang Yang Ngatanya Notabene Ke Orang Pintar Dia Datang Dia Ikutin Perintahnya Bahkan Perintahnya Kadang Aneh Aneh Suruh Mandilah Dengan Kembang Tujuh Rupa Jam 12 Malam Yang Ada Masuk Angin Tengah Malam Mandi Air Dingin Kembang Tujuh Hal Yang Aneh Seperti Itu Yang Ditawarkan Iblis Dikutin Loh Bapak Ibu Sudara Diikutin Kenapa Kita Tidak Mau Mencoba Mengikuti Kita Berjuang Mengikuti Apa Yang Menjadi Kehendak Bapak Di Surga Kan Masalah Yang Kita Hadapi Penderitaan Yang Kita Hadapi Itu Kan Mendatangkan Kebaikan Buat Kita Karena Allah Bekerja Dalam Segala Sesuatu Untuk Mendatangkan Kebaikan Berarti Dalam Setiap Sukacita Penderitaan Allah Bekerja Supaya Manusia Batinia Kita Berubah Bapak Ibu Sudara Perhatikan Orang-orang Yang datang Meminta Pertolongan Ke orang-orang Pintar Bahkan Meminta Pertolongan Kepada Roh-roh Leluhur Pada Saat Itu Kelihatannya Aman Tenang Nyaman Perhatikan Pasti Ada Salah Satu Keturunan Dari Keluarganya Yang Aneh Yang Sakit Yang Mungkin Agak Keterbelakang Karena Itu Disebabkan Dari Hal-hal Seperti Itu Ketika Ada Orang Datang Meminta Pertolongan Kepada Roh-roh Leluhur Pada Saat Itu Kelihatannya Semua Baik-baik Dia Tidak Menyadari Anak Keturunannya Cucunya Itu Menjadi Jaminan Menjadi Tumbal Dan Caranya Memang Berbeda-beda Banyak Orang Yang Pergi-pergi Ketempat Seperti Itu Kenapa Saya Berani Mengatakan Seperti Ini Karena Memang Sejak Kecil Saya Melihat Hal-hal Seperti Ini Mereka Yang Datang Meminta Pertolongan Ke Mbah- Mbah Karena Dulu Saya Setiap Hari Memang Tugasnya Megangin Hiok Dan Saya Ngipasin Di Belakangnya Begini Ingat Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus Datang Ke Dunia Dia Turun Ke Dunia Menunjukkan Jalan Yang Benar Karena Kekristenan Itulah Jalan Hidup Supaya Bapak Ibu Saudara Tidak Salah Jalannya Supaya Bisa Berjalan Di Jalan Yang Benar Supaya Tidak Terjebak Di Setiap Tipuan Tipuan Itu Terkadang Tipuan Tipuan Seperti Ini Kalau Kita Datang Ke Orang Orang Yang Mereka Terlibat Bahkan Ada Roh Seperti Itu Jelas Kita Tahu Ini Tidak Benar Itu Yang Jelas Saja Masih Banyak Orang Lebih Percaya Bapak Ibu Saudara Sampai Saat Ini Apakah Masih Percaya Dengan Hal Seperti Itu Pasti Ada Yang Berkata Oh Tidak Pak Saya Tidak Percaya Seperti Itu Lagi Oke Ketika Ada Masalah Bapak Ibu Saudara Bapak Ibu Saudara Mencari Pertolongan Ke Orang Lain Atau Mencari Pertolongan Kepada Tuhan Apakah Mau mendengarkan Firman Tuhan Dengan Benar Mau Mendengarkan Suara Tuhan Bagaimana Kita Menghadapi Masalah Atau Kita Mendengarkan Bisikan Bisikan Dari Teman Teman Yang Ada Di Sekitar Kita Harus Begini Begitu Oh Saat Kita Terlibat Hutang Udahlah Pinjem Aja Sama Pinjol Kelihatannya Selesai Masalahnya Orang Meminjam Uang Ke Pinjol Saat Itu Kelihatannya Selesai Tetapi Akhirnya Apakah Selesai Yang Ada Dia Terseret Dia Terjebak Dia Terjerumus Dan Dia Terjebloskan Di dalam Masalah Yang Jauh Lebih Besar Bapak Ibu Saudara Pasti Tidak Mau Kita Lihat Pada Akhirnya Apakah Memberikan Jalan Keluar Tidak Bapak Ibu Saudara Justru Ketika Kita Ada Masalah Kita Ada Penderitaan Lihat Orang Yang Sakit Dan Dokter Sudah Fonis Tidak Bisa Sembuh Dokter Fonis Umurnya Mungkin Tinggal Satu Tahun Lagi Atau Enam Bulan Lagi Sering Sekali Dalam Kondisi Stres Putus Asa Dia Mencoba Ya Ada Orang Bilang Coba Pake Cara Ini Coba Pergi Kesini Pasti Nanti Akan Dapat Kesembuhan Kenapa Enggak Pergi Kepada Tuhan Mengharapkan Mujizat Yang Dari Tuhan Mujizat Tetap Ada Tetapi Kita Lebih Percaya Datang Kepada Orang Orang Pinter Seperti Ini Kita Lebih Ngikutin Apanya Kata Mereka Bahkan Pernah Dulu Ada Air Yang Keluar Dari Tanah Dengan Sendirinya Orang Berbondong Bondong Datang Ke Kota Itu Ambil Air Yang Mentah Itu Diminum Supaya Katanya Bisa Sembuh Setelah Minum Air Itu Faktanya Untuk Pergi Kesana Saja Mengalami Kesulitan Butuh Ongkos Butuh Effort Waktu Itu Mau Kita Lakukan Tetapi Ketika Kita Disuruh Melakukan Mempraktekan Kebenaran Firman Tuhan Mengikuti Apa Yang Tuhan Inginkan Kita Tidak Mau Melakukannya Bayangkan Bapak Ibu Sudara Ini Fakta Ini Real Tidak Sedikit Loh Sampai Saat Ini Berapa Banyak Di Antara Kita Kalau Punya Anak Justru Kadang Biar Anak Kita Pinter Kita Gak Paksa Dia Untuk Belajar Kita Memang Tumpangan Tangan Dan Berdoa Buat Anak Anak Kita Supaya Tuhan Berkati Pintar Pandai Cerdas Tetapi Sering Sekali Kita Merasa Bahwa Kita Tidak Perlu Suruh Anak Kita Untuk Bertanggung Jawab Untuk Belajar Bahkan Saya Ingat Ketika Saya Masih Kecil Saat Mau Menghadapi Ujian Kalau Dulu Itu Kan Ada Ujian Epta Eptanas Pasti Bapak Ibu Juga Pernah Tahu Tentang Ujian Epta Dan Eptanas Itu Susah Itu Sulit Apa Yang Terjadi Bapak Ibu Sudara Yang Saya Sampai Sekarang Kadang Mikir Ini Gila Juga Ya Orang Datang 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 Ke rumah Supaya Dia Bisa Besok Kerjakan Ujian Epta Eptanas Lalu Dibikinin Hu Warna Merah Atau Warna Kuning Disuruh Bakar Kertas Itu Taruh Di Dalam Gelas Lalu Diisi Dengan Air Lalu Disuruh Minum Supaya Lulus Pertanyaan Saya Lulus Gak Kalau Gak Belajar Gak Lulus Juga Apa yang Mau Dijawab Nah Ini Kita Lebih Banyak Percaya Hal-hal Seperti Itu Tetapi Kita Tidak Pernah Mengikuti Firman Tuhan Dan Kita Sering Sekali Memandang Bahwa Kebenaran Firman Tuhan Itu Jauh Lebih Susah Jauh Lebih Sukar Ketimbang Kita Mengikuti Hal-hal Seperti Itu Kelihatannya Menarik Kan Tawarannya Kelihatannya Menggiurkan Hasutan-hasutannya Tetapi Ujungnya Maut Maka Bapak Ibu Saudara Supaya Kita Bisa Setia Di Dalam Setiap Kadaan Setiap Kondisi Apapun Yang Kita Hadapi Belajarlah Dari Sekarang Untuk Kita Setia Dari Perkara-perkara Yang Kecil Dulu Untuk Setia Tidak Bisa Langsung Dengan Perkara-perkara Yang Besar Yang Spektakuler Bohong Besar Kalau Ada Orang Yang Berani Berkata Dia Setia Dengan Hal-hal Yang Spektakuler Karena Segala Sesuatu Harus Dimulai Dari Yang Kecil Firman Tuhan Berkata Dalam Injil Matius 25 Ayat 21 Maka Kata Tuhannya Itu Kepadanya Baik Sekali Perbuatan Mu Itu Hai Hambaku Yang Baik Dan Setia Engkau Telah Setia Dalam Perkara Kecil Aku Akan Memberikan Kepadamu Tanggung Jawab Dalam Perkara Yang Besar Masuklah Dan Turutlah Dalam Kebahagiaan Tuhan Jelas Firman Tuhan Katakan Setia Dalam Perkara Kecil Perkara Kecil Di sini Kelihatannya Seperti Remeh Temeh Kita Harus Belajar Setia Taat Firman Tuhan Jelas Katakan Ayo Kita Jaga Hidup Kita Jaga Kesucian Kita Kita Jaga Pikiran Kita Kita Jaga Apa Yang Kita Lihat Apa Yang Kita Dengar Apa Yang Kita Perkatakan Bapak Ibu Sudara Kelihatannya Sepele Kelihatannya Tidak Membawa Dampak Tapi Ini Perkara Yang Kecil Yang Justru Membuat Kita Bisa Dipercaya Oleh Tuhan Untuk Menghadapi Perkara Perkara Yang Besar Tidak Bisa Kita Langsung Mau Perkara Yang Besar Kita Dipercayakan Dan Kita Bisa Setia Kita Harus Memulainya Dari Perkara Perkara Yang Kecil Bagaimana Mungkin Kita Bisa Setia Sampai Akhir Bagaimana Mungkin Kalau Kita Tidak Mau Memulai Dari Perkara Perkara Yang Kecil Kita Setia Mulailah Dari Perkara Perkara Yang Kecil Terlebih Dahulu Maka Kita Akan Dipercayakan Perkara Perkara Yang Besar Setialah Menjaga Pikiran Kita Setialah Menjaga Apa Ucapan Yang Keluar Dari Mulut Kita Supaya Bapak Di Surga Yang Disenangkan Bapak Ibu Sudara Mari Saya Mengajak Bapak Ibu Sudara Ayo Setia Dalam Segala Keadaan Kalau Seandainya Kita Menderita Seakan Akan Tuhan Tidak Tolong Ingat Hidup Kita Singkat Hidup Kita Sementara Di Dunia Ini Ada Kehidupan Yang Menanti Di Depan Kita Nanti Yang Kekal Maukah Kita Nanti Masuk Di Kehidupan Kekal Itu Dengan Penderitaan Dengan Kesengsaraan Pasti Tidak Mau kan Maka Belajarlah Untuk Setia Dalam Perkara Perkara Yang Kecil Dalam Segala Situasi Dalam Segala Keadaan Ingat Tujuan Akhirnya Kalau Kita Memendapatkan Kehidupan Yang Kekal Maka Kita Harus Belajar Setia Dalam Segala Keadaan Ingat Masalah Yang Bapak Ibu Sudara Hadapi Tidak Melebihi Kekuatan Dari Bapak Ibu Sudara Belajar Terus Untuk Setia Kepada Bapak Di Surga Arahkan Hidup Kita Untuk Terus Bersyukur Memuji Dan Menyembah Berjalan Di Dalam Setiap Jalan Jalannya Setiap Kebenarannya Setiap Tuntunannya Setiap Kehendaknya Supaya Kita Mampu Menyelesaikan Hal-hal Yang Kecil Hal-hal Yang Sepeleh Untuk Kemuliaan Tuhan Jangan Sampai Kita Menyesal Bapak Ibu Sudara Selagi Bernafas Inilah Kesempatan Kita Inilah Anugrah Yang Ada Dalam Hidup Kita Untuk Kita Gunakan Tuhan Memberkati Mari Kita Berdoa Bapak Yahweh Terima Kasih Buat Kebenaran Ajar Kami Terus Agar Kami Bisa Setia Dalam Segala Keadaan Dalam Segala Kondisi Agar Kami Tidak Melukai Menyakiti Hatimu Ampuni Setiap Kami Kalau Selama Ini Kami Hanya Fokus Kepada Hidup Kami Sendiri Fokus Menyenangkan Daging Kami Sendiri Tetapi Kami Sadar Saat Ini Bahwa Kami Harus Bisa Setia Kepadamu Dalam Segala Situasi Segala Keadaan Dalam Kondisi Senang Dalam Kondisi Menderita Kami Tetap Fokus Bagaimana Kepadamu Saja Bapak Di Surga Bapak Terima Kasih Buat Kebenaran Mu Pada Saat Ini Menegur Kami Mengingatkan Kami Bahwa Hidup Kami Ini Harus Kami Isi Dengan Cara Yang Benar Dan Terus Kami Mengarahkan Hidup Kami Agar Kami Dapat Berjumpa Muka Bersama Dengan Tuhan Kami Nanti Di Langit Yang Baru Dan Bumi Yang Baru Kami Bersyukur Buat Kebenaran Pada Saat Ini Dan Kami Mengucap Syukur Dalam Segala Hal Dan Kami Akan Mengakhir Nya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amen Muzikur